Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Nurul Fadilah Dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Angkatan 2022 Universitas Riau Di sini saya akan membahas tentang teori ekologi sastra Bagaimana definisinya dan bagaimana cara pembedahannya terhadap suatu karya sastra Teori ekologi sastra Ekologi sastra adalah sebuah cara pandang yang digunakan untuk memahami permasalahan lingkungan hidup Hal yang dibahas terkait dengan ekologi sastra adalah Adanya keterkaitan antara lingkungan hidup dengan sastra Ekologi sastra adalah suatu ilmu yang mempelajari cara manusia beradaptasi dan menjaga lingkungan dengan baik Menurut Endra Suara tahun 2016 Dalam kajian sastra, ekologi terbagi atas dua hal yaitu konteks ekologi alam dan ekologi budaya Yang pertama, ekologi alam Ini lebih menekankan aspek alam sebagai inspirasi karya sastra dan kajian ekologi yang menekankan pembelaan atau advokasi Terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia Ekologi alam ini juga berkaitan dengan cara manusia mengeksplorasi keindahan yang ada di alam Yang kedua, ekologi budaya Hal ini ditentukan oleh pola hidup dan perbedaan karakteristik wilayah Menurut Widiyanti tahun 2017 Ekologi budaya memiliki arti yang berkaitan dengan kemampuan manusia Untuk berinteraksi dengan lingkungan dan berpedoman pada unsur-unsur budaya Ekologi budaya berkaitan dengan sastra dan adat istiadat Baik mitos ataupun kepercayaan Pada teori ekologi, saya akan membedah karya sastra cerpen berjudul Kayu naga, karya kori layun rampan Dalam cerpen kayu naga, karya kori layun rampan dijelaskan bahwa ukuran pohon baru berusia 5-10 tahun Namun ukuran pohon tersebut sudah besar seperti layaknya orang dewasa Masyarakat lingkungan sekitar memanfaatkan kayu naga untuk pembuatan bangunan-bangunan dan kandang Sebagai pohon yang tumbuh di dataran tinggi, kayu naga cukup lihat Namun jarang warga kampung mau mengambilnya sebagai material rumah tinggal Ada juga yang menggunakannya khusus untuk bangunan-bangunan darurat Biak-biak kandang sapi atau kandang ayam Tidak seperti kayu atau yang sering digayat untuk dijadikan kasau, regan, atau gelagar Kayu naga lebih banyak dijadikan bahan bakar pengusir nyamuk, lalat, dan segala serangga yang mengganggu di dalam rumah Dalam kutipan cerpen tahun 2007 karya rampan Berdasarkan kutipan data tersebut, menunjukkan bahwa terdapat masyarakat di sana memanfaatkan lingkungan alam Pohon kayu naga dijadikan sebagai bahan bangunan Sebagai daerah yang terpencil, suku daya seringkali membuat bangunan secara darurat atau terpaksa Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari Selanjutnya yang kedua Bersama dengan Intonga, aku beberapa kali memikat burung nuri di puncak kayu naga yang tinggi Burung-burung yang dipikat itu dijual dengan harga tinggi Aku lama kemudian baru meninggalkan kegemaranku itu karena ngeri kawanku lawi yang ngali di pohon kayu naga di sebelah kami jatuh Karena salah memegang dahan mati Dan badannya patah, kepalanya hancur dengan olak terburai Pada kutipan cerpen rampan tahun 2007 Berdasarkan kutipan tersebut, menunjukkan bahwa terdapat suku daya berguru burung liar Sudah dilakukan sejak lama selama tinggal di dekat hutan Bertujuan untuk membantu perekonomian keluarga dan untuk biaya hidup sehari-hari Agar mampu bertahan hidup di kondisi daerah terpencil Selanjutnya, pada kutipan teks yang terakhir Meskipun beberapa kali ditimpa pengalaman buruk, namun usahaku menangkap burung masih berlangsung terus Selepas sekolah, di hari Sabtu dan Minggu, aku menghabiskan waktu menangkap burung lesio, salah satu jenis burung tanah yang sangat indah Dalam kutipan cerpen rampan 2007 Berdasarkan kutipan tersebut, menunjukkan bahwa terdapat eksploitasi masyarakat sekitar terhadap ekosistem Digambar melalui menangkap burung yang dilakukan selepas pulang sekolah Hal tersebut dilakukan dengan tokoh ngau yang selalu memanfaatkan lingkungan yang sudah diajarkan pada suku daya Sekian dari teori ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!